kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zek tanah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas lagi dia terkait ini kemarin bang itu mah nggak optimal ya aplikasi cleaner go nya ini nggak optimal dan ya ternyata guys ya saya coba ini karena mungkin ya ini di beberapa device itu kurang cocok guys ya dan bahkan ini tuh ternyata lebih baik yang punya bawaannya nah punya bawaannya ini itu ada dari security guys yang sebelumnya kita sudah bahas ya Nah teman-teman bisa lihat di sini ini ada pembersih guys ya Nah lebih bagusannya ini ternyata ya pembersihnya itu guys Nah kalau kita coba lihat guys di sini ya berkas kes ya Apakah dia kedeteksi nah berkas kes ini kedeteksi guys teman-teman bisa lihat di sini ya sekitar 424 MB ya tuh kemudian kalau kita coba bandingkan dengan yang ini dia berkas kesnya nol bait ya bait ya nol bait temen-temen ya kalian bisa lihat di sini tuh malah kalau dia nggak kedeteksi sama sekali di sini jadi ya sepertinya memang di Poco X6 Pro ini memang kurang optimal ya enggak bagus guys enggak kedeteksi di sini teman-teman ya untuk berkas kesnya nah bahkan di kolom komentar menarik banget ini Bang itu mangga optimal dan saran saya pakai ini nah ini guys nih ya ada SD made ya Nah aplikasi ini itu ada di flashstore ya oke di playstore ya di PS ya ini gratis guys dan juga ini bisa kita aktifkan atau bisa kita beli pro-nya saran saya sih beli pro-nya ini aplikasi-aplikasi bagus guys ya SD made ini untuk bersihin semua case yang ada cuman agak ribet di sini guys ya untuk aplikasi SD made ini nih kita coba ini keluarkan dulu guys ya kita keluarkan dari version aplikasi kita masuk lagi ke dalam aplikasinya nah dia ini minta verifikasi sebenarnya guys di sini ada ataupun perlu mengaktifkan beberapa settingan di opsi developer guys kayak kita perlu aktifkan set edit gitu ya kita gunakan eh apa LADB gitu ya untuk aktifin aplikasi ini ya nih kita coba teman-teman ya di sini kita coba ini paksa berhenti dulu atau kita berkah hapus data casenya dulu Nah kita coba masuk ke lagi dalam aplikasinya nafas awal dia itu seperti ini guys kita coba pindai nah nih beberapa langkah diperlukan agar anda dapat menggunakan SD made atau silahkan ikuti petunjuk dan menyelesaikan persiapan nah ini berikutnya nah teman-teman seperti ini ya ini pastinya jangan tampilkan lagi aja kita coba klik berikutnya nah ini teman-teman notifikasi ya teman-teman saya disini oke nah ini notifikasi untuk mengaktifkan operation dan juga beberapa tuh teman-teman ya ini teman-teman bisa dibaca aja ini khususnya di Android 13 guys gitu ya Nah ini kita coba izinkan nah ini izinkan oke nah dia sudah bisa kemudian kita berikutnya nah ini perizinan pengoptimalan baterai ya atau teman-teman di sini silahkan mau diizinkan atau enggak kita lewati dulu aja ini juga kita lewati aja Nah teman-teman bisa lihat di sini ini pembersih aplikasi kemudian juga pencana berkas sampah dia langsung berdeteksi cuma di sini untuk berkas sampah dia enggak kedetek guys lihat ini enggak tuh berkas sampah yang mana tapi di sini untuk pembersih sistem dia lihat teman-teman ini ini kedeteksi eh 10.000 Oh barang katanya gitu guys ya jadi kalau menurut saya sih ya ini scanning juga lama dan kayaknya ini memang bener-bener menghapus case atau sampah yang ada di smartphone ya Nah kalau saran saya sih beli yang Pro ya ini harganya juga enggak terlalu mahal sih guys ya untuk ditingkatkan ke versi yang Pro biar teman-teman bisa menikmati fitur-fitur lengkapnya ini saya enggak endorse ya guys ya ini enggak endorse saya cuman nyobain aja saran dari teman-teman subscriber yang komen di video saya sebelumnya gitu guys Nah kalau kita coba tingkatkan di sini kalau nggak salah dia harganya berapa ya kita coba beli dalam aplikasi kita coba lihat teman-teman harganya berapa sih di sini nah harganya dia Rp17.000 guys harganya Rp17.000 guys ya tuh seperti ini ya terjangkau guys ya Rp17.000 buat selamanya gitu guys ya enggak berlangganan ini untuk selamanya jadi bisa teman-teman coba aja aplikasi SDMade ini ya oke atau sebelumnya juga kayaknya saya pernah bahas deh guys SDMade ini yang versi Pro ya kayaknya tapi saya lupa guys lupa-lupa ingat saya ya Oke jadi gitu dan alternatif lain kalau misalkan teman-teman enggak mau pakai SDMade ini ya teman-teman pakai aplikasi bawaannya aja ya karena yang menurut saya aplikasi bawaan dari security ini jauh lebih bagus jauh lebih baik guys ya tadi juga kesnya kedeteksi ya nah ini di berkas kes ini dia kedeteksi gitu temen-temen kalau paket install ini ya jelas paket install ini aplikasi ini ya aplikasi apa namanya insta mentahnya gitu nah ini berkas kes sekarang malah nambah lagi guys jadi 1,2 GB tuh apa sih yang gede di sini ya sampai 1,2 GB tuh temen-temen ya seperti ini kes kes yang bisa dihapus guys nah kes kes ini tuh biasanya ada di tiap aplikasi nah contoh guys ini ya kita coba lihat di dalam game ya contoh aja nih kita coba di Genshin Impact kita coba ke info aplikasi nah ini ada case nih hapus case nih ya biasanya seperti itu guys ya di penyimpanannya nih kita coba lihat nah ada case sebesar 5,40 MB ya nah ini nah ini jadi case case ini tuh biasanya agak susah dihapusnya kalau misalkan pingin coba satu-satu ya silahkan guys lama tapi ya sarannya disini temen-temen bisa gunakan aplikasi bawaan aja dari security ya dan ingat security ini harus yang versi stabil nah disini saya gunakan versi 10.1.3 ekor 1.1 di Poco X6 Pro ini device-nya Poco X6 Pro guys nah ya tonton juga nanti bisa coba aja jangan gunakan versi ini selain di bawah ini kalau pakai 0,0.1 misalkan itu versi Cina dan itu biasanya nggak stabil guys minimal disini gunakan versi ekor 1.1 ya seperti ini kalau yang mau coba nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi untuk aplikasinya guys ya seperti itu mungkin temen-temen ya ini menarik sih saya coba iseng bahas ini ternyata banyak yang komen Bang itu nggak optimal itu nggak optimal gitu ya padahal saya sendiri penasaran pingin coba dan sekaligus share pada temen-temen gitu ya pingin tahu juga nih apakah temen-temen disini untuk aplikasi cleanergo ini temen-temen gimana gitu di apa di temen-temen bagus atau jelek gitu ya dan banyak yang komen itu nggak optimal nggak recommended ya udah itu mah saya juga nggak pakai sih saya juga mungkin nanti akan uninstall saya lebih baik gunakan versi bawahnya aja tapi dengan catatan security nya harus stabil harus versi stabil jangan gunakan versi Cina ya ataupun versi 0.1 guys gitu temen-temen ya oke jadi itu aja ya temen-temen pembahasan kali ini cukup menarik ya terkait pembahasan cleanergo ini ya lumayan sih temen-temen ya ini juga bisa sebagai informasi buat saya pribadi yang juga buat temen-temen juga gitu ya oke itu aja semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap aduh memang bener sih ini aplikasi nggak tahu ini aplikasi coba-coba atau apa gitu ya ini ya padahal lebih bagusnya memang bawaan dari security gitu ya aneh ini Xiaomi guys ya